Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bekas tobe channel Membahas seputaran ciri-ciri sepatu original Dan perbandingan dengan sepatu yang fake atau kwe Khusus di sepatu bekas atau second Namun bisa juga dipraktekan di sepatu yang baru Untuk pembahasan di video kali ini Saya akan membahas perbandingan sepatu Dari segi desain Untuk sepatu Adidas Manchester 89 Tipe warna Drag blue Untuk nomor model sepatunya ARK FX 1500 Saya akan tampilkan Contoh fototech dan bentuk sepatunya Di layar video di sebelah sini teman-teman Dan ini adalah Sepatu Adidas Manchester 89 spesial Untuk warna drag blue Dan nomor model sepatu Dan nomor model sepatu sesuai yang terterah di contoh fototech Yaitu FX 1500 Dan contoh foto ini Ini contoh foto yang fake kwe teman-teman Untuk sepatu Adidas Manchester 89 spesial Contoh foto ini Saya ambil dari salah satu store yang menjual sepatu bekas Di media sosial instagram Jadi apabila teman-teman menemukan sesuai yang saya bahas Sepatu ini Di layar video seperti contoh foto Maka sepatu tersebut yang teman-teman lihat di store Online ataupun offline Kwe Sepatu Adidas Manchester 89 spesial Sesuai Seperti contoh foto di layar video Yang telah saya tampilkan Oke langsung saja Saya akan membahas perbedaan Desain Antara contoh foto yang kwe ini Dengan yang originalnya Saya akan tampilkan Terlebih dahulu contoh foto dari kedua desain sepatu Antara sepatu yang original dan yang kwe ini Di layar video Teman-teman bisa perhatikan Oke teman-teman ini dia Contoh foto Desain sepatu Atau bentuk sepatu Dari sepatu Adidas Manchester 89 spesial Dengan warna Atau tipe warnanya Dark blue Untuk nomor model sepatunya ini sama FX 1500 teman-teman Yang di atas Contoh foto yang VK atau KWnya Yang di bawah Adalah contoh foto yang original Oke teman-teman itu tadi Contoh foto dari kedua desain sepatu Untuk sepatu Adidas Manchester 89 spesial Saya akan terangkan perbedaan desainnya Teman-teman bisa perhatikan kembali di layar video Contoh foto yang akan saya tampilkan Dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman ini dia Kedua desain Sepatu Adidas Manchester 89 spesial Perhatikan terlebih dahulu Pada contoh foto sepatu yang KW Di sini sudah saya berikan Tanda panah warna merah Ada 4 Artinya Di sini ada 4 desain Yang gampang Terlihat Perbedaannya Antara desain yang KW Dengan yang original Perhatikan Tanda panah nomor 1 Terlebih dahulu Pada contoh foto sepatu yang KW Di sini saya arahkan Pada bagian Ujung list Tubot Pada sepatu Yang KW nya Di sepatu yang KW List tuboknya Ini terlalu lebar Teman-teman Yang aslinya Teman-teman bisa perhatikan Pada contoh Foto sepatu yang original Di posisi yang sama Untuk list bagian Tubot Dia lebih kecil Di ujung list Kemudian Kembali lagi Perhatikan pada contoh foto Sepatu yang KW Tanda panah nomor 2 Di sini saya arahkan Pada desain Tata letak Ata tulisan Manchester 89 Untuk desain Tulisan Manchester 89 Di sepatu yang KW Untuk posisi Tata letaknya Dia terlalu Di bawah Atau ke bawah Dekat dengan midsole Terlalu dekat Dengan midsole Yang teman-teman Dan kemudian Postur Kemiringannya Juga kurang rapi Perhatikan Pada Desain yang sama Di contoh foto Sepatu yang original Khususnya Di bagian tulisan Manchester 89 Untuk tata letaknya Dia tidak Tidak terlalu Ke bawah Sehingga Mesti ada Tersisa jarak Yang sedikit jauh Antara tulisan Manchester dengan Midsole Kemudian Tata letak Tingkat kemiringan Tulisan Manchester Dia lebih rapi Seimbang dengan Logo strip Adidasnya Oke Selanjutnya Perhatikan Tanda panah Nomor 3 Pada Desain Sepatu yang KW Di sini Saya arahkan Pada bagian Kera Yaitu Di bagian Desain Kera bagian Hill counter Namun Pada Sayap samping Yang terlihat Pada panel Samping ini Di sini Untuk Desain tersebut Sesuai dengan Tanda panah Nomor 3 Dia ini sedikit Lebar Dan bagian Jahitannya Atau potongan Bahannya Kurang rapi Sedikit lebih besar Perhatikan Di desain yang sama Pada contoh Foto sepatu Yang original Pada bagian Kera Sepatunya Yang terlihat Pada panel Samping Di contoh Foto sepatu Yang original Di bagian Ujungnya Atau desain Jahitan Atau pola Potongan bahannya Dia lebih kecil Di bagian Ujungnya Teman-teman Lebih rapi Tidak terlalu Lebar Kemudian Kembali lagi Perhatikan Pada contoh Foto sepatu Yang KW Tanda panah Nomor 4 Di sini Saya arahkan Pada jarak Bahan Swede Yang Bagian Hill counter Yang terlihat Pada panel Samping Perhatikan Tanda Panah Nomor 4 Posisi Jarak Bahan Swedenya Dengan List Logo Adidas Logo strip Adidas Untuk Desain Yang KW Ini Jaraknya Terlalu Lebar Teman-teman Perhatikan Pada Desain Yang sama Di contoh Foto sepatu Yang original Bagian Bahan Swede Atau Bahan Hill counter Yang terlihat Pada panel Samping Jaraknya Dengan List Strip Logo Adidas Yang original Dia lebih Dekat Tidak Terlalu Lebar Desain Ini Yang sudah Saya terangkan Yang harus Teman-teman Perhatikan Demikian Oke Teman-teman Itu tadi Sedikit Desain Yang Berbeda Atau Yang Paling Mudah Dilihat Perbedaannya Khususnya Pada Desain Bagian Panel Samping Sepatu Ini Yang harus Teman-teman Ketahui Kemudian Teman-teman Bisa Perhatikan Desain Hill Counter Untuk Sepatu Adidas Manchester 89 Special Ini Saya akan Tampilkan Kedua Desain Antara Desain Yang KW Dengan Yang Original Contoh Fotonya Di Layar Video Teman-teman Bisa Perhatikan Dan Dengarkan Kembali Penjelasan Dari Saya Oke Teman-teman Ini Dia Contoh Desain Hill Counter Untuk Sepatu Adidas Manchester 89 Special Langsung Saja Perhatikan Pada Desain Sepatu Yang KW Disini Sudah Saya Berikan Tanda Panah Ada Tiga Bagian Yang Berbeda Desainnya Dengan Yang Original Perhatikan Tanda Panah Nomor Satu Pada Desain Contoh Foto Sepatu Yang KW Disini Saya Arahkan Pada Posisi Logo Adidas Yang Terletak Pada Bagian Kera Atas Sepatunya Teman-teman Untuk Desain Logo Adidas Di Sepatu Yang KW Ini Posisinya Kurang Ke Atas Ini Dikarenakan Desain Bagian Kera Atasnya Sedikit Lebih Besar Sehingga Ada Sisa Jarak Pada Logo Adidas Dengan List Kera Bagian Atas Jarak Terlihat Terlalu Lebar Perhatikan Di Desain Yang Sama Pada Contoh Foto Sepatu Yang Original Untuk Logo Adidas Posisinya Itu Dengan List Bagian Atas Dia Lebih Dekat Teman-teman Ini Dikarenakan Kera Bagian Atas Untuk Desain Hill Counter Di Sepatu Yang Original Dia Lebih Kecil Sehingga Terlihat Lebih Rapat Antara Logo Adidas Dan List Bagian Bagian Kera Atas Dengan List Bagian Potongan Atau Desain Jahitan Pada Desain Atau Bahan Sweden Kemudian Kembali Lagi Perhatikan Pada Contoh Foto Sepatu Yang Fake Atau KW Tanda Panah Nomor 2 Disini Saya Arahkan Pada Logo Adidas Di Pasangan Sepatu Yang Sebelahnya Pada Contoh Foto Sepatu Yang KW Yang Original Itu Sebenarnya Untuk Logo Di Bagian Desain Hill Counter Di Sepatu Adidas Manchester 89 Spesial Ini Tidak Dua Duanya Logonya Adidas Perhatikan Pada Contoh Foto Sepatu Yang Original Untuk Logo Di Desain Kera Bagian Atas Di Sepatu Yang Original Logonya Tidak Dua Dua Adidas Namun Salah Satunya Ada Seperti Logo Tiga Gunung Teman Teman Yang Dilingkari Ini Yang Original Kemudian Perhatikan Kembali Pada Desain Contoh Foto Sepatu Yang KW Tanda Panah Nomor Tiga Disini Saya Arahkan Pada Desain Potongan Bahan Atau Jahitan Di Bahan Sweden Untuk Yang KW Ini Desain Jahitan Dan Potongan Bahannya Kurang Rapi Terlihat Masih Ada Sisa Potongan Bahan Seperti Meruncing Dan Desain Jahitannya Atau Potongan Bahannya Ini Terlihat Lebih Flat Atau Datar Perhatikan Di Desain Yang Sama Pada Contoh Foto Sepatu Yang Original Desain Jahitan Dan Potongan Bahannya Tidak Terlihat Datar Sedikit Melengkung Dan Tidak Ada Menisakan Sisa Potongan Bahan Seperti Meluncing Jadi Lebih Rapi Desain Ini Yang Harus Teman Teman Perhatikan Untuk Membedakan Desain Yang Fake Atau Desain Yang Original Untuk Sepatu Adidas Manchester 89 Spesial Demikian Oke Teman Teman Itu tadi Keseluruhan Perbedaan Desain Yang Mudah Dilihat Untuk Mengetahui Sepatu Yang Asli Ataupun Palsu Dari Sepatu Adidas Manchester 89 Spesial Ini Dengan Nomor Model Sepatu Atau Nomor Model AFT Fx 1500 Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Mengetahui Perbedaan Desain Antara Sepatu Yang Fake Atau KW Dengan Yang Original Dari Sepatu Adidas Manchester 89 Spesial Ini Teman Teman Maaf Kalau Ada Kekilir One Dari Penjelasan Saya Kalau Ada Informasi Yang Kurang Bisa Teman Tampahkan Dengan Cara Diket KJ Di Kolom Komentar Support Terus Channel Ini Dengan Cara Di Like Di Share Dan Tentunya Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh